Joko Widodo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Menteri Riset dan Teknologi, Pendidikan dan Keberdayaan Menteri Agama yang hadir pada sore hari ini Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri yang juga hadir Gubernur DKI Jakarta Gubernur Jawa Barat Para pejabat, Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak, Ibu Guru, semuanya yang hadir di sini maupun yang hadir lewat live streaming Hadirin dan undangan yang berbahagia Kok jadi diem semuanya Tepuk tangan yang semangat Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi atas tersenggaranya peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 di tempat ini Yang meriah dan penuh dengan sukacita Ini adalah salah satu bentuk apresiasi kita terhadap guru yang saya tahu dari pagi sampai malam Ibu dan Bapak Guru tidak pernah berhenti untuk mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa Indonesia Adalah kewajiban negara untuk memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besar kepada para guru Saya bisa jadi presiden seperti ini juga karena guru Tentu saja para guru juga mempunyai banyak kewajiban-kewajiban untuk terus berinovasi Untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita agar mencetak SCM-SCM yang berkepribadian Indonesia Berkarakter Indonesia serta SCM-SCM unggul Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin tidak mudah Perubahan global sekarang ini setiap hari selalu terjadi Disrupsi teknologi setiap hari selalu terjadi Lenskap politik global selalu berubah-ubah Lenskap ekonomi juga selalu berubah-ubah Sulit diprediksi, sulit ditebak, sulit dikalkulasi, sulit dihitung Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pergerakan bersama Bergerak bersama dalam rangka merdeka belajar yang diinisiasi oleh Mas Menteri Karena tanpa perubahan paradigma, perubahan mindset Kan sulit kita menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dunia yang sekarang ini Hampir setiap detik selalu berubah Teknologi setiap detik selalu berubah Oleh sebab itu, saya juga sangat menghargai bahwa platform Merdeka Belajar Aplikasi Merdeka Belajar itu selalu dipakai sebagai acuan Dipakai sebagai sharing antar guru Agar inovasi kita tidak terlambat dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia Guru bergerak mana? Guru penggerak mana? Guru penggerak, guru penggerak Bukan guru, bukan guru bergerak Tapi guru memang perlu bergerak Tapi yang saya maksud tadi, guru penggerak mana? Coba satu saja Satu saja, guru penggerak Tunjuk jari Atau langsung satu orang saja Kedepan Kedepan, satu saja Segera satu, satu, satu Maju Ya kalau namanya guru penggerak bergeraknya memang harus cepat Yang paling cepat beliau ya Berarti sudah Yang lain jangan naik ke panggung Diperkenalkan Nama saya Kuswanto Kuswanto Dari Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Pak Kuswanto Dari Sigi Sulawesi Tengah Ini kalau dari Sigi ke sini tuh Perjalanannya dari mana? Sigi terus ke? Kepalu dulu Pak Sigi Kepalu, Palu ke Jakarta Iya Sigi Kepalu berapa jam? Kebetulan saya di daerah terpencil Pak Di daerah 3T masuknya Jadi saya ikut jadi guru penggerak Mungkin tidak sama dengan yang lainnya Beliau-beliau ini kan mudah jaringan Pak Tapi kalau di tempat saya itu susah jaringan Sehingga saya naik di atas pohon Maksudnya naik di atas pohon itu ngapain Cari mangga Cari durian Atau apa Kenapa harus naik tangga Karena wifi-nya kurang kuat gitu Lemot gitu Karena disana daerahnya Daerah yang Di ketinggian 1539 MDPL Saya mengajar di sebuah sekolah Alhamdulillah saya pada saat itu ikut Guru penggerak angkatan 7 CGP angkatan 7 Lulus Ya angkatan 7 Kemudian Saya Kalau ikut rukol Ataupun elaborasi Karena ada tugas dengan Fasilitator maupun instruktur Pak Saya naik di atas pohon Untuk mencari jaringan Sehingga saya dikenal sebagai Manusia pohon Bagus Ini guru Penggerak Apa bedanya dengan yang guru bukan penggerak Apa bedanya Ya baik Kalau guru penggerak Bedanya guru penggerak dengan guru yang bukan guru penggerak Maksudnya Pak begini Kalau Pak Presiden Kalau guru penggerak itu betul-betul kita Dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran Sehingga Pemimpin pembelajaran Betul Pak Presiden Kemudian juga Pembelajaran yang berpihak pada murid Pembelajaran yang berpihak pada murid Ya Sudah Saya senang bahwa di dalam merdeka belajar Itu diberikan fleksibilitas Benar Betul sekali Pak Disederhanakan Benar Benar sekali Pak Presiden Yang disederhanakan apanya Ya Kita tidak membebankan kepada murid untuk memberikan Apa Mengikuti apa yang kita inginkan misalnya dalam kurikulum Tapi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar Sesuai dengan Bakat Minat Dan kemampuannya Peserta didik Pak Koswanto Jadi Guru sudah berapa tahun Saya diangkat tahun 1993 Pak Jadi sudah 30 Menghabis sebagai Pahlawan tanpa tanda jasa itu 31 tahun Pak Menteri Kepala Sekolah Terima kasih Pak Presiden Bagusnya kalau guru penggerak itu Bagusnya Pak Presiden Setelah saya lulus jadi guru penggerak Kemudian di SIMPKB dapat panggilan Untuk mengikuti uji kompetensi Dari Dari Jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas Dan Alhamdulillah saya lulus Pak Jadi kalau Ya sudah selamat Selamat Terima kasih Pak Presiden Untuk Apresiasi saya beri sepeda Alhamdulillah Terima kasih Pak Pak ingin dipoto boleh Dipoto Sudah ada sepedanya Eh fotonya saya dong Sud Ini nanti biar dikirim Ini nanti biar dikirim Terima kasih Pak Goswanto Pak Goswanto Nanti kalau bawa sepedanya sulit Biar dikirim dari istana langsung ke rumah Bapak Ibu guru yang saya hormati Saya senang tadi 100 ribu Betul Mas Menteri Sehingga kita memiliki para pemimpin-pemimpin sekolah Yang terampil berinovasi Bertransformasi Dan Juga Tadi Mas Menteri menyampaikan Recruitment guru ASN P3K 2021-2022 Telah Terdapat 544 ribu guru noner Yang lulus seleksi ASN P3K Dan pada 2024 Akan mencapai Kurang lebih Nantinya 1 juta guru ASN P3K Saya rasa itu Yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan yang baik ini Saya yakin Dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki Guru-guru yang berkualitas Baik Yang maju pola pikirnya Dan Sejahtera kehidupannya Dan Sekali lagi Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Ibu dan Bapak guru Terus Berkarya Terus berinovasi Dan terus Bertransformasi Terakhir Saya ingin Menyampaikan Satu saja Yang bisa jawab Silahkan Maju ke depan Sebentar Pertanyaannya Saya coba Pertanyaannya Didengarkan Punya lengan Tapi tak punya jari Punya leher Tapi tak punya kepala Apakah itu Maju Punya lengan Tapi tak punya jari Punya leher Tapi tak punya kepala Apakah itu Baju Sepeda Silahkan Terakhir 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 Selamat Dari guru nasional Untuk semua guru Di seluruh tanah air Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh